Intro Lucu banget ya Nah siapa sangka dari kecintaannya terhadap satwa anjing Ini yang bisa dijadikan sebagai bisnis yang menguntungkan Di sekundemi cuan kali ini saya akan mengajak anda untuk mengetahui suatu bisnis dari warga Surabaya nih Yang bangga menolong cuan ratusan juta rupiah dari hasil pridik anjingan alat kamar lah ya Proses pembiakan satwa atau dikenal dengan istilah breeding memang cukup lama populer Breeding sendiri merupakan proses untuk mengembang biakan hewan jenis tertentu Misalnya anjing Ya Heritio seorang warga Surabaya mulai tertarik dengan bisnis breeding anjing ini sejak tahun 2018 Awalnya ia mengaku hanya sekedar hobi memelihara anjing Khususnya ras alaska malam yut Menurutnya anjing asal Amerika Serikat ini memiliki karakter yang unik Awalnya ia pun tidak menyangka Bahwa satu ekor anak anjing alaska malam yut bisa laku dengan harga yang cukup fantastis Berawal dari hal inilah akhirnya ide bisnis breeding anjing ini berlanjut hingga saat ini Boleh tahu gak Pak ini awal mula Anda mulai terjun ke bisnis ini ini awalnya karena apa Pak? Karena hobi aja ya Nomor satu terus saya juga suka anjing besar Terus tak lihat saya pilih-pilih yang keren adalah alaska Jadi kita akhirnya tertarik dengan dia karena dia suka main, suka bisa berenang juga Katanya kalau alaska malamut dari US ini hanya ada di Indonesia ya ini nih, bener gak sih? Betul, untuk alaska malamut yang diakui di US adalah channel kita Satu-satunya yang di Indonesia hanya Snoqualas Channel Pak ini awal mula Anda mempersiapkan untuk model awal bisnis ini berapa dan sekarang bagaimana untuk untangannya? Wah bisnis ini cukup fantastik ya Habisnya habis building terus kandang Dan kandang kita the best Asia Tenggara untuk alaska malamut Untuk alaska dengan kapasitas kurang lebih 40 kandang Dan itu pun luasnya cukup besar-besar Dan sempat orang USnya datang dia menyaksikan sendiri bahwa oh iya Snoqualas yang terbaik Pergi apa Pak? Ini mulai dibanderol mulai dari peranakan anaknya berapa kalau di sini? Kita kalau di pet kurang lebih di angka lima puluhan kalau di show sampai ratusan ya Karena perawatannya pun juga Fantastik, sangat fantastik Di balik cuan yang menggiurkan ternyata susah-susah gampang lho menjalankan bisnis breeding anjing alaska malamut ini Contohnya nih Untuk biaya perawatan satu ekor anjing alaska malamut satu bulannya bisa mencapai lebih dari 1 juta rupiah Tantangannya pun cukup besar dalam proses pembiakan US minta kita harus ada kandang 400 meter persegi Sangat gak mungkin di Indonesia Jadi kita semua pure murni type-nya US Kita harus naruh deposit uang sekian miliar untuk bisa menghidupi alaska ini berapa tahun AC dingin harus 16 derajat Dalam satu tahun Harry mengaku hanya melakukan proses breeding sebanyak satu kali Menurutnya hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan membuat hasil breeding anjing miliknya Menjadi spesial Pada bulan Juli lalu dari pemberidingan berhasil melahirkan 6 ekor anjing Nah anak-anak anjing ini tidak hanya mendapatkan perawatan saja Namun juga dibekali dengan beberapa ketangkasan Sejak dari usia 2 bulan oleh trainer khusus Untuk yang baru lahir gini saya disini biasanya bantu ngawasin Terus bantu kemarin proses kelahiran juga nemenin Terus kalau mulai proses latihan sih baru bisa tunggu nanti umur 2 bulan ya Anjing alaska malam yut asal Amerika Serikat ini Nyatanya memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta satwa Bahkan para pembeli tidak ragu-ragu merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah Untuk memiliki anjing ini Mulai dari sekedar dijadikan sebagai hewan peliharaan Hingga hewan yang kerap diikutkan berbagai kontes Itu gagal gitu Gagal dan bentuknya itu tulang-tulangnya bagus-bagus gitu Dan kalau berjalan itu menarik ya Elegan lah Bilbarak ini di usia 4 bulan Kemudian saya ambil anjing ini Karena satu memang kualitasnya bagus Show Show ini hobi lah buat kita ini Nah jika berkaca dari sudut pandang kedokteran hewan Dalam proses breeding ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Baik pejahantan maupun anjing betina harus dipastikan dalam kondisi yang sehat Dan sudah tervaksin Khusus untuk induk anjing wajib terpenuhi gizinya Terutama selama masa kehamilan Anjing hasil breeding yang baik akan tampak dari tampilan fisik dan anatomi tubuhnya Dari segi penampakan secara fisik tidak secara medis Dia bulunya pasti harus mengkilat Terus geraknya Aktifitasnya dia lari-lari atau berjalan menuju ke induk Kan terantan-terantan kalau istilahnya Itu dia lancar Terus dia tidak sering nangis, nangis, nangis Kayak gitu Itu seperti itu yang pertama Perutnya juga harus dilihat tidak kembung Dan juga tidak yang keras sekali Walaupun breeding anjing Alaska Malam Yud ini dari sisi bisnis bisa bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah Menurut sang breeder Tif sukses menjalankan bisnis ini adalah merawat sang hewan dengan ketulusan Tanpa menyakitinya Dia yakin bisnis yang dijalankan dengan tulus Maka akan mendatangkan kebaikan pula Dia Clarissa, Miki Peresia, Prien, Jawa Timur Terusnya nangati